Halo Sobat Toto, selamat datang kembali ke Kota Project YouTube channel, bagi sama Reysia, dan sekarang di sebelahnya lagi ada, tadaaa Lord Trismo is here, balik lagi di Kota Project, emang anaknya Kota Project banget sekarang ya? Ya emang kalau udah lama nggak Kota Project, pengen balik lagi, balik lagi Iya kalau mobil nih udah semua pasang, beli mobil baru Sekarang mobil barunya lagi datang ke Kota Project, dari semasa ngapain nggak tau deh pokoknya tungguin aja Nah Karispo, thank you banget udah main kesini lagi dan sekarang tuh lagi ada segmen baru di Kota Project Namanya Berta Masya, berbincang bersama Reysia Ada Berta Masya Po, Berbincang bersama Reysia dan Reysia Lanjut Oke Karispo, kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kan biasanya datang cuma nge-review produk-produk Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang modifikasi mobilnya supaya lebih seru kali ya Siapa tau nih ada cerita-cerita yang temen-temen tuh belum tau tentang Karispo, sekarang kita bongkar disini ya Karispo ya Nah mungkin temen-temen juga tau ya, Karispo ini salah satu stand up comedian ya Kak? Betul Tapi apakah awal mulanya masuk dunia entertainment tuh jadi stand up comedian langsung atau dengannya katanya penyanyi? Enggak, model Enggak, enggak, enggak Enggak ada pantes-pantes aja jadi model Udah emang awalnya langsung stand up gitu ikut open mic di komunitas-komunitas gitu Emang udah hobi ngomong lucu atau gimana sebut? Enggak, dulu berapa tahun, dua tahun, tiga tahun aja gak lucu-lucu, udah tiga tahun stand up masih gak lucu Ya lumayan, lumayan lumayan Jadi udah gak sia-sia lah ya dua sampai tiga tahun, terus Kak? Terus ya udah ikut stand up, terus ikut open mic nongkrong sama anak-anak stand up, ada audisi suci waktu itu suci tiga, daftar audisi lolos tuh Tapi langsung close mic Kalau Regen juara dia Lah Karispo enggak, enggak apa-apa Enggak, saya langsung close mic Close mic pertama kan Uus, keduanya Guang Emang yang close mic duluan biasanya sukses Amin, amin, sama sekali selesai banget ya Mudah-mudahan Katanya sih rencananya mau jadi BA-nya atau projek juga ya? Oh, saya nama Futra Airin nanti Gapapa, kita gak tau rejeki ya Karispo ya Tapi cocokan gua kayaknya Cocok ya? Iya lah, udah kayak Rufbok ya Maksudnya, apa ya, cocok gitu image-nya sama Rufbok yang kuat gitu lah Karena kan kokoh ya kan, tegar Udah pernah pasang, apa? Projek juga ya Kak? Udah, pakai otorek Masih ada di rumah Ya, boong Beneran, di rumah Tanya anak saya tuh Tapi kuncinya ilang Dih Saya simpen di mana gitu Nanti kita suruh Riri buat sidak ke rumahnya Karispo Kucinya itu Gak bisa dibuka padahal buat Buat naruh ini Jadiin gudang gitu Iya, semua orang-orang taruh situ aja ya Karena penuh apa, banyak banget Nah, Karispo kan udah dari stand-up komedia Terus sekarang tuh lagi sibuk apa? Masih stand-up, stand-up atau tau apa nih? Sekarang jadi gak cuma stand-up sih Kadang ngonten Youtube juga Oh, punya Youtube juga ya Ada TV juga sama Ada GJLS juga Nah, iya tuh Terkenal banget Semuanya tuh GJLS Kak Hidzi Kak Rigen Karispo udah komplit ya Semua pasang di otoprojek Gara-gara dia nih Iya, thank you banget ya Karispo udah kenalin kita juga sama GJLS nih Udah Udah komplit deh GJLS udah main kesini Udah pasang semua akses di otoprojek Nah, mungkin kamu juga banyak yang gak tau di GJLS apa sih, Kak? GJLS tuh Iya, gak jelas ya Ya, gak jelas sebenernya Karena kita bertiga tuh emang gak jelas Jadi di GJLS ada Gua, ada Regen, ada Hidzi gitu Jadi kita tuh bikin apa ya? Karena kita awalnya sama-sama stand-up gitu Terus waktu pandemi tuh kayak Stand-up nih sepi banget tuh Kita harus bikin sesuatu yang baru tuh Akhirnya kita bikin kayak trio gitu lah Bikin trio jadi bertiga gitu Lama-lama sendiri kan ngap juga kalo Barang-barang kayaknya lebih Jadi ada sesuatu yang baru lagi Sesuatu yang baru lagi gitu Di entertain kan gitu Kalo udah gitu-gitu doang ya Yaudah lama-lama Berarti ya lama-lama Baik kalo misalnya ngikutin dunia digital ya, Kak? Tiba-tiba kan udah YouTube kosong-zong Iya, jadi ya harus bikin, mikirin Bikin apa, bikin apa Kira-kira bikin GJLS Terus GJLS sekarang ada YouTube-nya juga Ada podcast-nya Wah, ada banyak ya semua ya Ada Ya, karaoke Jadi kayak LC gitu Kayak kapan-kapan kita mesti ikutin Karisko jalan-jalan sama GJLS boleh gak sih? Bisa boleh Kapan-kapan Oke, sekarang lagi sibuk GJLS Di TV-TV juga Stand-up juga masih ya kan? Ya, stand-up masih Nah, kan kita langsung ngobrolin tentang otomotif Boleh kali ya, Karisko? Boleh dong Karena kan kita kan otomotif banget ya kan Karisko otomotif syai Karisko boleh tau gak sih pertama kali tuh Bisa nyetir dong? Bisa, bisa Iya Belajar nyetir awalnya kapan? Pertama kali belajar nyetir itu SMP Kelas 1 SMP Tapi gak belajar Mobil bokap waktu itu Bokap lagi gak ada Pergi naik motor Kuncinya Iseng gitu Nyalain Mundurin Nabrak pager Dengan apa? Ingat gak mobil apa? Ingat Avanza apa ya? Avanza yang lama ya Lima atau nabrak tuh ke luar biasa Terus? Terus? Ya udah nabrak terus Ya diomelin Tapi berusaha Udah nabrak Maju lagi Mundur lagi Sampai keluar pager Muter-muter Nabrak tukang rujak Biasanya manipulatif gak? Nyalainnya tukang rujaknya? Enggak Kalau ini emang Ngaku dosa Ngaku Belum bisa nyetir Oh belum bisa Tapi dibawah belas aja terus Gak ada yang dampingin Gak ada apa Cuma tau Masukin gigi Luar biasa Tapi emang mesti gitu ya kak Nekat gitu lah Emang mesti gitu ya Biar lebih jago Biasanya kalo nyetir tuh Kalo gak nabrak belum jago Ya jangan juga sih Gak boleh kayak gitu ya Terus sekarang mobilnya apa aja? Mobilnya dua doang Mobil mas Masuk sih Bukannya tujuh kemarin Bawa kesini semua Tiga lah Kemana ada Expander Cross Expander Cross Terus ada Innova Sama Kia Sonet Sekarang yang baru Itu juga baru habis nabrak Iya Kemana tuh janjinya sebenernya awal Januari Iya Tiba-tiba masuk ke mas akhir Begitu di anterin dari dealer Malem siang malemnya nabrak Iya kok Akhirnya kita nungguin dulu tuh Sahabat tau tuh Itu mobilnya diinepin dulu Dibonterin dulu Sekarang baru datang kesini Buat pasangin Kia Sonet nya Terus dari tiga itu mobil yang sering kakak pake? Kalo sendiri Lebih sering Sonet sekarang Oh iya kenapa? Kalo nyetir sendiri Kayak kecil aja gitu Oh lebih praktis ya Sat-sat-sat Sat-sat semua Sahabat Sat-sat Kalo buat kerja sih pake Innova Kenapa tuh? Bundle ya? Iya Enak aja lega gitu duduk Belakang tidur Iya Aku pake driver maksudnya Kalo kerja Kalo kerja kan capek nyetir sendiri gitu kan Tadi kan udah nyebutin tiga mobil yang sekarang dipunya Kalo misalnya mobil keimpian tuh ada ga sih? Ada Ada Pengen punya ini saya nih Apa? Lexus Udah amin pasti bisa Amin ya gak apa-apa ya? Amin Selain itu ada lagi ga? Ada mobil sport Oh jeee Pengen punya juga mobil sport Tidak apa-apa kalau gue ngeriduh sebut lepakin sombong Hahaha Kayak ini aja ya Kayak keren gitu kan ya Ya Kalo naik mobil sport gitu Ya Pengen ini gue Mustang gitu Anjay Pasti habisalah Biar kayak rezeki tedbian Hahaha Aduh Ngeringet Takut ga ini sih Kak Sombongnya itu Tapi sebenernya gue tuh gak seneng Mau beli sedan sebenernya Oh iya Sumpahnya apa? SUV, MPP? SUV sama yang gede-gede gitu. MPP itu kan apa-apa yang kayak sport pojoro gitu ya. Ya cuman kayaknya mobil sportnya ya cita-cita aja gitu ya. Ya gak apa-apa cita-cita. Biar buat punya-punya aja gitu ya. Ini cuma koleksi-koleksi aja ya. Kan dipakai, tau gak apa-apa? Gak apa-apa ini koleksi dulu ya. Semoga tercapai ya. Amin. Amin pasti tercapai lah. Tapi kalau Mas Teng bawa kesini bisa. Sang karpet. Karpet bisa dibikin karpet. Nah kemarin udah pasang banyak banget. Dari crossbar, box, di Xpander crossnya. Abis itu udah pasang karpet juga. Toyota Innovo-nya ada tile-lamp segala macem. Karispo sebutin produk terfavorit Karispo di Yota Project apa? Stop lamp kalau tuh. Bagus-bagus gitu lampunya. Kayak ngerubah mobil aja jadi lebih keren. Apalagi kalau bisa malam-malam. Terlalu sama karpet sih. Karpetnya kepake banget sih. Max Smart 7D. Itu enak dibersihin ya enak. Karena ada dua bagian gitu kan. Jadi kalau kotor juga tinggal diisiin. Gak ribet gitu. Oke deh. Itu sih sama ini fast charging juga. Kepake banget tuh. Cepat lagi kan ngecasnya. Kalau bawaan mobil kan lama banget gitu. Sampai tempat tujuan gak nambah-nambah. Nambah tuh akhirnya panas. Iya. Oke. Karispo. Habis ini kita langsung bongkarin mobilnya. Untuk dipasangin aksesoris buat kiasannya tuh. Iya. Thank you. Udah. Main-main kesini. Dan udah menjadi salah satu bintang tamu dari Berkawasya. Nah mahasiswa. Sukses tiba-tiba. Thank you. Harusnya hostnya gue. Dih. Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Mahal sih. Ya gue disingkirin. Nah nganggup kameranya. Udah gue episode pertama udah resign. Ya tuh kan benar. Berarti ini episode pertama atau akhir gue nih. Apalagi NLS aja hostnya. Bagus pasti. Lintang tamunya. Ya udah. Posing-posing-posing. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus bertamasa di channel Auto Project. Bye Auto Project. Bikin mobil auto keren. Bye. we に mi di Si Terima kasih.